Masalah terus menghantui kota Jakarta, ada macet, polusi dan kini juga soal kependudukan. Pemerintah Provinsi Jakarta terus melakukan penataan identitas warga dengan program penonaktifan KTP. Kini targetnya adalah masyarakat yang tidak lagi berdomisili di Jakarta. Lalu kenapa masih banyak warga yang ngotot ingin tetap ber-KTP Jakarta? Inilah Jakarta, kota metropolitan yang mempesona semua mata. Semua ada di Jakarta. Tapi siapa bilang Jakarta tak punya masalah? Macet sudah pasti seperti masalah klasik. Ini dia pemandangan Jakarta setiap paginya. Macet, gak heran. Karena setiap tahun jumlah kendaraan di kota Jakarta terus alami peningkatan. Bahkan mencapai 1 juta kendaraan setiap tahunnya. Masalah lainnya, udara yang tidak sehat alias polusi. Bahkan Jakarta kerap disebut-sebut sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Tak hanya soal macet dan polusi. Jakarta semakin hari semakin sesak. Jumlah penduduknya yang kian bertambah. Tahun 2021, Jakarta memiliki 10.605.437 penduduk. Tahun 2022, bertambah menjadi 10.640.007 penduduk. Bertambah lagi di tahun 2023, menjadi 10.672.100 penduduk. Setiap tahunnya, banyak pendatang yang akhirnya menetap, berdomisili, dan menjadi penduduk Jakarta. Pastinya gajinya kan lebih tinggi dibandingkan kota-kota di Indonesia lainnya. Kedua, transportasinya juga lebih banyak kan, kayak busway, MRT, LRT, segala macem. Sama, nyaman aja sih di sini. Jadi tuh serba ada pekerjaannya, posisinya, terus UMR-nya juga cukup besar, Kak, di sini. Terus di sini tuh rata-rata kalau di Jakarta tuh banyak peluang buat kita cari kerjaan. Kalau tata kota, bisa dibilang Jakarta, saya nemu semuanya di sini. Dari mulai wisata, kemudian kalau kita mau hiburan ke mal atau ke tempat-tempat bersejarah, itu kan juga banyak di Jakarta. Nah, soal kependudukan, ini yang juga jadi PR utama pemerintah Jakarta. Efeknya kemana-mana. Di awal tahun 2024, lebih dari 90.000 KTP Jakarta diajukan untuk dinonaktifkan. Dan akan semakin bertambah. Untuk yang sudah dinonaktifkan, sampai saat ini baru sekitar 40.000-an. 40.000 itu ya mereka yang sudah meninggal saja. Ya, mereka yang meninggal. Yang kita akan ajukan ke Kemendagri, insya Allah pada awal Juni, itu jumlahnya sekitar 100.000-an untuk mereka yang berada di luar DKI Jakarta. Bukan hanya warga yang sudah meninggal. Nyatanya, banyak masyarakat yang masih memiliki KTP Jakarta, tapi tempat tinggalnya sudah tak lagi di Jakarta. Namun, jika ada warga yang masuk dalam program penonaktifan NIK, tapi masih berdomisili di Jakarta, tetap diberi kesempatan untuk mengklarifikasinya. Lalu, mengapa masih banyak warga yang tetap mempertahankan KTP Jakartanya? Sudah tidak tinggal di Jakarta, tetapi masih memegang KTP Jakarta karena alamat orang tuanya atau saudaranya atau sanak famili. Alasannya, oh gengsi, kalau tidak punya KTP Jakarta, cuma budet abek. Oh, kan kita masih berkegiatan di Jakarta. Padahal kan kalau kita lihat distribusi bank source kan by name, by address. Nah, itu kan itu nggak ada orangnya. Sebenarnya, program nonaktif KTP Jakarta bertujuan mengurangi jumlah golput dalam pilkada 2024, memperbaiki administrasi kependudukan, dan memastikan keakuratan data penduduk. Tapi kini, status ibu kota Jakarta akan berubah. Akankah Jakarta tetap bakal menarik? Nanti Jakarta dikhususkan sebagai kota padat modal atau kota ekonomi atau kota global. Yang memang, kalau kita lihat kenapa New York berbeda dengan Washington DC, nah itu saya kira itu cerminan yang paling nyata, bahwa dipisahkan antara kota pusat pemerintahan dengan kota padat modal atau kota industri, atau kota bisnis, atau kota ekonomi. Nah, itu menjadi satu momen yang justru menarik. Yang pasti, meski pemimpinnya silih berganti, usia kotanya terus bertambah. Jakarta, tetaplah Jakarta. Kota dengan masalah klasiknya, tapi selalu penuh dengan mimpi dan harapan. Tim Liputanam CTV melaporkan.